Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara, bertemu lagi dengan saya, Kak Ulul, pengajar biologi BKB Norofiki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi sistem ekskresi. Nah, adik-adik, dalam tubuh manusia ada sesuatu yang kita masukkan, seperti makanan, oksigen, dan ada sesuatu yang kita keluarkan. Nah, proses pengeluarannya ini, salah satunya adalah sistem ekskresi. Untuk lebih tahu apa itu sistem ekskresi, mari kita lihat video pembahasan berikut ini. Nah, adik-adik juara, proses pengeluaran zat dari dalam tubuh manusia disebut dengan proses eliminasi. Proses eliminasi dalam tubuh manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan berupa fesis atau tinja. Yang kedua, sekresi adalah proses pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya, pengeluaran enzim dan hormon. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Kenapa sih harus dikeluarkan dari tubuh? Karena zat ini bersifat racun bagi tubuh. Selanjutnya, kita bahas tentang alat atau organ ekskresi pada manusia. Alat atau organ ekskresi pada manusia ada empat yang kita singkat menjadi kupahat ginjal. Apa itu kupahat ginjal? Ku yang berarti kulit, pa yang berarti paru-paru, hat hati, dan ginjal. Apa aja sih zat sisanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kulit. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat dan minyak. Keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat dan minyak dihasilkan oleh kelenjar minyak. Kedua kelenjar ini terletak pada lapisan dermis kulit. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru fungsi utamanya adalah sebagai alat pernafasan. Namun, kenapa paru-paru juga dimasukkan ke dalam alat ekskresi pada manusia? Karena paru-paru menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, hati. Hati menghasilkan zat sisa berupa urea dan zat warna empobdu yang disebut dengan bilirubin. Urea berasal dari perombakan protein yang terjadi dalam hati. Sedangkan bilirubin berasal dari perombakan eritrosit yang terdapat di hati. Nah, alat atau organ ekskresi manusia yang terakhir adalah ginjal. Ginjal adalah organ atau alat ekskresi manusia yang terletak di rongga perut dekat dengan tulang belakang bagian pinggang. Sehingga ginjal disebut juga dengan buah pinggang. Nah, fungsi ginjal itu sendiri ada dua. Yang pertama, yaitu sebagai tempat penyaringan darah atau tempat pembersihan darah. Dan yang kedua, sebagai tempat pembentukan urin. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur ginjal. Ginjal terdiri dari lapisan paling luar, yaitu korteks, lapisan yang dalam, medula, dan terdapat namanya pelvis renalis atau rongga ginjal. Di korteks ginjal atau di lapisan terluar ginjal, terdapat unit terkecil yang disebut dengan nevron sebagai tempat pembentukan urin. Seperti apa itu nevron dan bagaimana proses pembentukan urin? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar dari nevron. Nevron itu sendiri nanti terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian badan malpigi. Badan malpigi terdiri dari dua bagian, yaitu glomerulus dan kapsula bomen. Nah, ini adalah gambar glomerulusnya dan ini adalah kapsula bomennya. Bagian yang kedua terdapat yang namanya tubula. Tubula itu adalah kumpulan dari saluran. Yang pertama, tubula yang terdekat dengan badan malpigi disebut dengan tubulus contortus proximal atau yang biasa kita singkat dengan TKD. Yang kedua, ada tubulus yang letaknya jauh dari badan malpigi, yaitu tubulus contortus distal yang biasa kita singkat dengan TKD. Dan yang terakhir, terdapat yang namanya tubulus kolektifus atau saluran pengumpul. Nah, di antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal, terdapat sebuah lengkungan yang membentuk seperti huruf U yang disebut dengan lengkung Henle. Dan lengkung Henle ini terletak di bagian medula ginjal atau lapisan terdalam ginjal. Nah, di nevron inilah nanti terjadi proses pembentukan urin yang kita singkat menjadi vir-aun. V, yaitu filtrasi atau penyaringan darah tempat terjadinya di badan malpigi, menghasilkan urin primer. Nah, di urin primer ini sudah tidak ada lagi yang namanya sel-sel darah dan protein. Selanjutnya, urin primer ini akan menuju ke tubulus contortus proximal dan mengalami proses reabsorpsi. Re artinya kembali, absorpsi artinya penyerapan. Jadi, penyerapan kembali. Apa saja yang diserap kembali di sini? Yang pertama, yaitu nutrien. Yang kedua, air. Dan yang ketiga adalah garam. Nah, nanti dari proses reabsorpsi ini dihasilkan yang namanya urin sekunder. Dalam urin sekunder tidak lagi mengandung nutrien. Nah, kemudian urin sekunder akan memasuki tubulus distal. Di tubulus distal nanti terjadi proses augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat yang tidak berguna lagi ke dalam urin. Nah, nanti dihasilkan urin tersier atau urin sejati. Dalam urin sejati atau urin orang yang normal mengandung air, urea, kreatin, zat warna empedu atau urobilin, dan garam-garam mineral. Setelah urin sejati atau urin orang yang sehat terbentuk, nanti urin tersebut akan ditampung di dalam pelvis renalis, masih di dalam ginjal. Ditampung sementara, kemudian disalurkan melalui ureter menuju ke kantung kemi. Di kantung kemi, nanti urin akan dikumpulkan lagi sementara, kemudian setelah penuh, akan dikeluarkan melalui ureter. Nah, saluran perkemihan ini biasa kita singkat dengan jalan terus ke utara. Jal artinya ginjal, ter artinya ureter, ke artinya kantung kemi, dan tra artinya ureter. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, ada nefritis. Nefritis adalah radang pada nefron. Yang kedua, ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi apabila ginjal tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, diabetes insipidus. Yaitu kelainan yang disebabkan karena kekurangan hormon anti-diuretik atau ADH. Baiklah, adik-adik juara sekalian. Agar adik-adik juara lebih mengerti pembahasan tentang sistem ekskresi, mari kita memasuki latihan soal. Mari kita lihat latihan soal berikut. Pada penampang melintang ginjal berikut ini, bagian X berfungsi untuk A. Filtrasi darah B. Menampung urin C. Augmentasi urin primer D. Reabsorpsi urin sejati Nah, seperti dilihat di gambar, bagian X ini adalah bagian kortex ginjal atau lapisan terluar ginjal di mana di bagian ini terdapat nevron. Nah, nevron adalah unit terkecil dari ginjal yang berperan sebagai tempat pembentukan urin. Nah, salah satu proses pembentukan urin adalah filtrasi darah. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, demikianlah video pembelajaran materi biologi tentang sistem ekskresi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik juara sekalian. Jangan lupa ikuti video-video pembelajaran materi biologi yang lainnya. Tetap semangat! NF juara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!